Pertengahan Maret 2020 COVID-19 mulai menyebar di Indonesia Banyak aktivitas terpaksa diberhentikan dan tak berjalan dengan semestinya Bukan hanya satu atau dua Tapi ribuan, bahkan jutaan orang terkena dampaknya Pelajar adalah salah satu contohnya Sejak pemerintah menerapkan lockdown, pelajar terpaksa untuk melakukan pembelajaran daring Kegiatan baru, rutinitas baru, dan hari-hari baru seperti hanya terus berulang Yang membuatku terkadang menjadi bosan dan malas Waktu yang berjalan, hari-hari yang telah terlewati, kian lama berganti menjadi bulan Tanpa sadar, pembelajaran daring telah berlangsung hampir setahun lamanya Dan tiba-tiba, aku terpikir Waktu yang telah kugunakan, saat-saat yang telah kulalui, apakah itu berguna? Kita harus melihat ke depan dan mengambil langkah Bukannya hanya sibuk meratapi dan mengeluh dengan keadaan tanpa menghasilkan apa-apa Tetapi kita bisa melakukan banyak sekali hal di masa pandemi ini Terutama dengan berkarya Meski di rumah saja, tetapi kita bisa menghabiskan waktu dengan memulai sesuatu yang baru Seperti mempelajari dan mengeksplore banyak sekali hal baru yang belum pernah kita lakukan Dan kita juga bisa membenahi diri Agar ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi Berkarya dari rumah bisa dilakukan dengan banyak cara, bukan? Di masa pandemi yang sulit ini, marilah kita menjadi seperti bunga Yang mekar, meski dalam kesulitan Yang langkah, lagi indah Terima kasih telah menonton!